Bahwa Abdul Somad seolah-olah mendukung ISIS Dan Allah permudahkan segala urusan kita Amin ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Rina Solihin Nenek Rina Solihin Saya sebutnya nenek saja Karena Rina Solihin ini sudah tua Nenek Rina Solihin Niatnya mau memfitnah Ustadz Abdus Somad Guru kita Mau memfitnah Ustadz Abdus Somad Video-video beliau ya Video Ustadz Abdus Somad Itu dipelintar dan dipelintir Ya videonya beliau Ustadz Abdus Somad Itu dipotong-potong ya Seolah-olah Ustadz Abdus Somad itu Membolehkan mencuri listrik gitu ya Dan seolah-olah Ustadz Abdus Somad itu Membenarkan ISIS atau mendukung ISIS gitu Padahal video yang sebenarnya Tidak seperti itu teman-teman ya Niatnya mau fitnah Ustadz Abdus Somad Tapi Allah berkehendak lain teman-teman Nenek ini Nenek Rina Solihin ini Justru dipermalukan Oleh orang Kristen sendiri Seperti apa videonya teman-teman Langsung kita simak bersama Oke ya langsung aja sahabat-sahabat Pada video kali ini saya beri judul Dalam hal ini Saya membela Abdus Somad Dalam hal apakah Saya membela Abdus Somad Jadi begini Siapa-siapa begini Belakangan ini kan sedang heboh ya Kasusnya Daniel Mananta Dengan Abdus Somad Yaitu ketika membahas tentang Kata-kata Daniel Mananta Setelah berjumpa Abdus Somad Kemudian ada lima hal Dan salah satunya adalah Daniel Mananta mengatakan ada Unclean spirit Atau roh najis Di dalam patung-patung Yang ada di gereja-gereja Nah kemudian menyikapi Pernyataan dari Daniel Mananta itu Timbulah muncul banyak komentar Banyak orang memberikan komentar Banyak pihak memberikan komentar Dan kemudian Saya mendapat satu video Yang menurut saya ini Sangat penting untuk diklarifikasi ya Yaitu komentar terhadap Pernyataan-pernyataan Daniel Mananta Yang diberikan oleh Ibu Rina Solikin Dalam kanal Youtubenya Adapun setelah saya menyimak Video yang disampaikan Oleh Ibu Rina Solikin Dalam rangka mereaksi Pernyataan Daniel Mananta itu Ternyata dalam video Ibu Rina Solikin itu Mengandung kebohongan-kebohongan publik Yang berupa Pemelintiran-pemelintiran fakta Yakni Yang dipelintir adalah Ceramah dari Abdul Somad Ketika mengatakan bahwa Hukum Mencuri listrik negara Itu haram Tapi dalam videonya Ibu Rina Solikin Itu ditampilkan Dipotong-potong Di edit-edit begitu Seolah-olah Abdul Somad pernah mengatakan Bahwa mencuri Listrik negara Itu boleh Itu yang pertama Dan yang kedua Dan ini menurut saya Sangat fatal sekali Dalam videonya Ibu Rina Solikin itu Juga menampilkan Cuplikan-cuplikan Abdul Somad Ketika mengatakan Tentang ISIS Dalam video itu Yang ditampilkan oleh Ibu Rina Solikin Terkesan kental Bahwa Abdul Somad Seolah-olah Mendukung ISIS Pada Fakta sebenarnya Abdul Somad Sangat menentang ISIS Nanti saya akan Tampilkan juga Video yang lebih utuh Ceramah Ceramahnya Abdul Somad Tentang ISIS Nah sekarang Mari kita simak dulu ya Duplikan dari videonya Ibu Rina Solikin Ini ya Sobat-sobat Jadi di channelnya Ibu Rina Solikin Ini videonya Agak silau ya Bisa dilihat Ini judulnya Yang ini videonya ya Judulnya Heboh Kasian Daniel Mananta Kena prank Heboh Kasian Daniel Mananta Kena prank Salah berguru Fatal Begitu judulnya ya Nah itu adalah Video reaksi Dari Ibu Rina Solikin Tentang Pernyataan-pernyataan Daniel Mananta Nah teman-teman Saya tidak akan Perdengarkan dari awal ya Tapi saya akan Tampilkan dari menit Sekitar ke menit Ke Empat ya Ini pernyataan Danian Mananta Yang kemudian nanti Ditanggapi secara Tidak benar ya Atau ada Kelicikan dari Ibu Rina Solikin Ini ya Berarti ini baik-baik Perhatiin baik-baik ya teman-teman Jadi tadi Daniel Mananta Memberikan tentang Bahwa dia setelah ngobrol Dengan Abdul Somad Dia bisa mencintai Blah-blah-blah-blah Dan sebagainya Tapi kemudian Ibu Rina Solikin Menampilkan video tanggapan ini tadi Ada kambing ketawa tadi Wah Kemudian ini perhatiin Dia mencomot-comot Ceramahnya Abdul Somad Perhatiin ya Ini tentang mencuri listrik Ingat baik-baik Kalau mau mencuri Begitu negara yang Tidak anil Kalau begitu boleh Karena listrik ini Diambil dari alam Maka itu pilih Allah Subhanahu Tidak ada Punya Allah Berarti pilih bersama Kita cukupin ya Atau yang ditempelkan Salim Ya Jadi Dicuplikan video ini Seolah-olah terkesan Abdul Somad Mengizinkan Atau membolehkan Orang mencuri listrik Karena itu dicuplik video itu Abdul Somad mengatakan Karena ini mirip Bersama Jadi boleh kita curi Padahal kalau teman-teman Mendengarkan video yang asli Teman-teman bisa cari sendiri nanti Abdul Somad itu pernah ceramah Tentang hukum mencuri listrik Dan air Dan itu ada beberapa kali Disampaikan dalam berbagai kesempatan Dan Abdul Somad tegas mengatakan Mencuri listrik dan air Negara Itu hukumnya haram Jelas ya Kata Ustadz Abdul Somad Mencuri air Atau listrik negara Itu hukumnya Haram Itu yang ngomong sendiri Yang mengklarifikasi Video Ustadz Abdul Somad Justru orang Kristen sendiri Kasian ya teman-teman Miris ya Sudah tua Sudah nenek-nenek Tapi licik 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 Itulah Rina So Lihin Yang menarik teman-teman Nenek ini Kalau rekaman Kalau merekam video Pasti di mobil gitu ya Saya gak tau motivasinya apa Selalu di mobil teman-teman Ya Mestipun Tidak semuanya di mobil Kita lanjutkan ya Tapi ada video Dimana Abdul Somad Memberikan contoh Ada contoh Orang-orang yang berdalih Memboleh Membolehkan mencuri listrik Karena listrik itu kan Milik bersama Jadi ya boleh dong Kita curi Statement Abdul Somad itu Dipelintir Seolah-olah itu Pernyataan Abdul Somad Padahal bukan Teman-teman bisa cari Video-videonya Abdul Somad sendiri Ketika Abdul Somad Mengatakan tentang Hukum mencuri listrik dan air Gak boleh Justru Abdul Somad Sedang membantah Alasan dari para pencuri listrik Yang mengatakan Gak apa-apa Karena milik bersama Jadi boleh kita curi Abdul Somad justru membantah Nah tetapi Video yang lengkap Pernyataan yang lengkap Dipintir Dipotong-potong Seolah-olah Mengesankan Abdul Somad Mengizinkan orang Mencuri listrik Yang pertama Dan ini yang kedua Ini lebih parah lagi Jadi Ibu Rina Solikin ini Menampilkan videonya Abdul Somad Ketika seolah-olah Mendukung ISIS Berhatiin baik-baik ya Berhatiin Sebentar lagi Pernyataan tadi Seakan-akan Abdul Somad Mendukung ISIS Coba kita dengar lagi Perhatiin baik-baik Sebentar lagi Sebentar lagi Nah ini Berhatiin ini Habis ini Ini Seolah-olah Abdul Somad Pernah berkata Saya pernah ditanya Bagaimana pendapat Anda Tentang ISIS Bagus Langsung dipotong disitu Videonya Abdul Somad Ceramanya itu dipotong segitu Saya sebentar lagi Akan tampilkan Video aslinya Video aslinya Perhatiin baik-baik Ini Ya sudah ISIS Bagi yang mau mencari Tulisan Arabnya Namanya Daesh Jadi kalau ada menyebut Bingung saya Pak Ustad Apa ini Daesh Daesh itu artinya Daulah Islamiyah Irak wa Suryah Daesh Daulah Irak Suryah Daesh Bahasa Inggrisnya ISIS Islamic State Irak and Suryah Saya pernah ditanya Apa pendapat Pak Ustadz Tentang ISIS Bagus Saya bilang Kok bagus Pak Ustadz Ikatan suami Idaman istri ISIS itu Sudah keluar dari Ahlu Sunnah Disebabkan tiga Tiga Apa yang tiga Pertama Abu Bakar Al-Baghdadi Mengangkat dirinya sendiri Dalam Islam Khalifah tak mengangkat dirinya Abu Bakar tak mengangkat dirinya Sahabat membaikan Abu Bakar Begitu Ali tak pernah mengangkat dirinya Setelah Usman meninggal Sahabat Membaikan Ali Abu Bakar Nah Kalian Membaikan aku Siapa yang tak Membaikan aku Kapir Dibacakannya hadis Man mata Siapa yang mati Tidak membaikan Matamita tanjahiliyah Matinya mati Itu kesalahan Fatal dia pertama Yang kedua Mereka Mengkapirkan semua Yang tak sekeyakinan Dengan dia Ini yang disebut Dengan keyakinan Takfiri Syiah itu takfiri ISIS juga sama Takfiri Siapa yang tidak ikut Kepada ISIS Kapir Halal darahnya Maka keyakinan Takfiri itu bukan Ahlusunah Yang ketiga Cara-cara dia menyiksa Itu bukan cara-cara Islam Tapi lebih pada Cara-cara yang dilakukan Oleh Guantanamo Orang-orang yang pernah Dilatih lama Oleh tentara Amerika Maka bukan isu Orang mengatakan ini Bentukan Amerika Eropa Israel Tapi masalah ISIS Jangan baca koran Karena koran itu Yang betul cuma dua Harga sama tanggal Karena beritanya dari Reuter Reuter itu kantor berita Yahudi Maka bacalah website Ulama yang terpercaya Di antaranya Ulama Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Beliau memfatwakan ISIS itu Bukan Islam Tapi bentukan Yang terjadi sekarang itu Perang antara dua Syiah Dengan rezim Bashar Al-Assad Didukung oleh Iran Dan Suriah Kenapa Iran mendukung? Karena keluarga Asad itu Ayahnya namanya Hafiz Al-Assad Partainya Partai Hizbul Ba'as Ba'as itu PKI-nya tempat kita Makanya Suriah itu Didukung oleh Rusia Kemudian didukung oleh Syiah Karena dia agamanya Syiah Nusairiah Ini Syiah Berkonflik dengan Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah itu Jabah Nusrah Semua Ahlu Sunnah Bergabung di Kelompok ini Jadi pertempuran itu Antara dua Antara Syiah dengan Ahlu Sunnah Datang ISIS Di tengah abu-abu Ini yang merusak nih Akhirnya Semua orang yang ke Suriah Dituduh bergabung dengan ISIS Padahal ISIS itu hanya merusak Jatuh bantuan Jatuh Senjata Tiba-tiba bisa jatuhnya Ke kem ISIS Amerika itu bukan bodoh Bisa pula salah jatuh ke bawah Dia ahli Oleh sebab itu Maka pendapat ulama yang terpercaya ISIS bukan Islam Wallahualam Nah jelas ya Sahabat-sahabat Ceramah asli Abdul Somad ketika ditanya tentang ISIS Abdul Somad jelas-jelas Tidak mendukung ISIS Dan menyatakan ISIS itu Bukan Islam Ya Jadi ceramah yang asli Abdul Somad menentang ISIS Bahkan mengatakan ISIS bukan Islam Maksudnya bukan Islam yang asli Tetapi dalam video yang dicomot-comot Dicuplak-cuplik Dipotong-potong Digabung-gabung oleh Ibu Rina Solihkin tadi Mengesankan Seolah-olah Abdul Somad mendukung ISIS Nah ini adalah Kebohongan publik ya teman-teman Adalah hal yang sangat disayang Silahkan orang mau mengkritik Pernyataan Daniel Mananta Saya pribadi dalam beberapa poin Lain kali saya mungkin akan buat videonya Dalam beberapa poin Saya sangat menentang juga Apa yang Nenek Rina Solihkin ini Akhirnya dibongkar oleh orang Kristen sendiri ya Akhirnya Rina Solihkin ini Dipermalukan oleh orang Kristen sendiri Niatnya sih Mau mempermalukan Ustadz Abdul Somad Mau memfitnah Ustadz Abdul Somad Mau menjelek-jelekkan Ustadz Abdul Somad Eh Allah berkehendak lain Ya Nenek ini justru dipermalukan oleh orang Kristen sendiri Terima kasih teman-teman Mohon maaf apabila ada silap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.